Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wasyukrulillah Walkhayru wassharru bimasyiatillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Ibn Ya'abudillah Wa ala alihi wa ashabihi wa manwalah Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Haba'ibana al-fudula Wa ulama'ana al-guruma Para haba'ib, para kiai, ibu nyai, masyayikh, para sesepuh Bil'akhos, fadilatil habib, balia al-kaf Mudah-mudahan Allah karuniakan panjang usia kepada beliau Fisihah wa afiah Sehingga beliau tetap istiqomah terus membimbing kita Mendidik kita untuk lebih mencintai dan dicintai Rasulillah Muhammad SAW Serta berupaya untuk menggabai syafaatnya Pejabat pemerintah Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil Beserta seluruh anggota TNI Polri Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat Koncoh-koncoh, Pak Nitiya Bapak Ibu seluruh jamaah Dalam rangka Hormat peringatan tahun baru 1444 Hijriah Dan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 Berarti kita bicara soal waktu Dimana Waktu itu sangat berharga Waktu itu sangat mahal Sampai Sayyidina Ali Karamallahu Wajah Menyatakan Al-Waktu Kassaif Waktu itu seperti pedang Kalau digunakan dengan baik dan benar Dia sangat bermanfaat Melindungi pemiliknya Tapi kalau salah penggunaannya Apalagi Sembrana Ya Sembrono itu bahasa Indonesia Sembrana Maka dia bisa mencelakakan Pemiliknya sendiri Bisa menggores kulitnya Bisa melukai tubuhnya Bisa memenggal lehernya Para jamaah Orang yang sukses Itu adalah Mereka yang pandai Memanfaatkan waktu dan kesempatan Kalau orang tidak pandai Memanfaatkan waktu dan kesempatan Pasti hidupnya Gagal Padahal kita tahu Kesempatan itu datangnya cuma sekali Kemudian dia tidak akan pernah kembali lagi Kemudian dia tidak akan pernah kembali lagi Kesempatan itu sudah merupakan kesempatan yang baru Sementara ibu-ibu dan bak-mbaknya masih banyak yang terkesima memandang saya Sehingga dalam sebuah hadis yang redaksinya lumayan panjang Dan hadis itu Aku rapal Saya kalau tidak hafal ya bilang tidak hafal Aku naik goblok ini ngaku goblok Rekanya ngini ngini Ini kan goblok tapi macak pinter Bingung noong Saya kalau Gak ngerti yang ngomong Gak ngerti Gak hafal saya bilang gak hafal Redaksi hadisnya saya gak hafal Tapi saya ngerti maksudnya Lumayan toh Rapal tapi ngerti karepe Ini bang kue Wessor rapal orang ngerti karepe Kurang lebih begini Matahari Sebagai ukuran waktu Setiap terbit Di waktu pagi Dia selalu berkata pada kehidupan Wahai kehidupan Sesungguhnya aku adalah Hari yang baru Sesungguhnya aku adalah Waktu yang baru Maka manfaatkanlah aku dengan sebaik-baiknya Jangan sia-siakan aku Karena aku tidak akan pernah Datang lagi Sampai kiamat nanti Artinya begini Bapak Ibu Para jamaah Malam ini Bukan malam kemarin Sopo ngomong Dan malam besok Juga bukan malam ini Walaupun rasanya sama Adam Semriwing Nuansanya sama Namanya juga sama Malam hari Tapi esensinya berbeda Saya kalau ngomong esensi Substansi Jeningan Faham tak Pado Aku yang mau Isang ngomong Orang yang sukses Itu adalah Orang yang pandai Memanfaatkan waktu Dan kesempatan Dengan sebaik-baiknya Kalau orang tidak bisa Memanfaatkan waktu Dan kesempatan Dengan baik Pasti Geloh Geloh itu bahasa inggrisnya Saking nyeselnya Campur sedih Campur bingung Disederhanakan Dengan bahasa Geloh Geloh Apalagi Kalau waktu hidup Di dunia ini Tidak dimanfaatkan Dengan baik Kedisian mati Itu bukan Cuma geloh Tapi geluh Sangking geloh Sampai Diarani Geluh Mulanya Tanah Lemah Yang digawe Bantal mayat Dan kuburan Ya mesti Masuk mayat Dan restoran Lemah Yang digawe Ganjel Digawe Bantal Mayat Dan kuburan Ini Kalau orang Sepuh-sepuh Diarani Geluh Ini Ini Cah Nom Menem Itu Ngarani Kek Gue Ganjel Mayat Ben Rangguling Mayat Dikek Mayat Dikek Cah Dungmas Yang Muka Ngarani Geluh Bro Itu Isyarat Dan Filsafat Geluh Artinya Wongkuin Nekwes Mati Kabeh Amal Tugel Kejoba Karek Teluh Iza Mata Benu Adama In Kota Amal Luh Illa Min Thalathin Soda Kutin Jariyatin Aw Ilmin Yuntafa Ubi Awal Din Salihin Yata Allah Mereka Mantuk Mantuk Ngerti Artinya Mereka Ngerti 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 Anak Adam Menungso Nekwes Mati Kabeh Amal Tugel Kejoba Teluh Siji Soda Koh Jariyah Loro Ilmu Sing Manfaat Teluh Anak Anak Solih Sing Selalu Mendoakan Geluh Kabeh Amal Tugel Kejoba Teluh Nah Geluh Ganjele Mayit Na Kuburan Niku Yokek Getun Aku tak Ngomong No Ini Sampai Cacah Lian Yang Mati Kek 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 Geluh Bro Kek Jumlah Pitu Tak Kek 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 Mayit Kuburan Geluh Jumlah Pitu Nek Dijajar Dijajar Disambung Sambung Unine Dijajar Geluh Geluh Lepitu Nek Mek Siji Geluh Lepitu Geluh Sang Gelo Mulanya Dikai Simbol Mayit Dikubur Dipendam Diuruki Dincepi Patok Tulisi Jendeng Wange Soleh Ayo Wange Kene Apa Kok Ditulisi Jendeng Wange Nggak Tengger Anak Anak Pak Soleh Nek Ape Ziaroh Nuk Kuburannya Bapak Emben Kak Kleru Maka Tiga Patok Gaw Tengger Lapa Patok Loro Patok Nek Siji Jeneng Tengger Lane Patok Loro Jeneng Tengger Tengger Eh Saya Melete Kayak Posok Melebuh Kuburan Mesti Tengger Tengger Dan Yang Paling Tergelau Gelau Adalah Orang Yang Mati Dengan Tidak Membawa Kebaikan Allah Masjulli Ala Muhammad Masjulli Masjulli Mati Mesti Gelau Kenapa Gini Sang Mati Tua Ya Gelau Sang Mati Nom Ya Gelau Karena Umumnya Manusia Itu Enggak Siap Mati Hanya Siap Hidup Mati Mati Siap Mati Ngacung Tak Fatih Ayo Dijamin Mandi Mati Rotor Roto Menung Soniku Namung Siap Urip Boten Siap Mati Padahal Mati Itu Pasti Hai wongurip mesti bakal eseng ramai lu njawab mati disian ngeragel mati ojurip ngeragel murid nang mati Hai butuh nusa wadi tiwas wadi Nekweswayai tetep wong mati mesti kona wongurip kode mati witunggale wongmangan wading iseng Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad wajar jangankan kita putri tercinta Rasulullah muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa salam Sayyidah Fatimah nikus dikandani ambil kanjeng Nabi di BCI nduk dalem bahwa musuh neng akhirat suargomu memuduhkan rohaku derajatin duwur dewe dan kamu nanti di akhirat akan menjadi sejidatul nisa iahlil janah ratu dari wanita wanita penghuni syurga awes seweneng untuk jaminan toko kanjeng Nabi suargo tingkat duwur dewe api dewe mewah dewe jadi ratu dari wanita wanita penghuni di syurga ngunai Sayyidah Fatimah ku sekwadi mati nanti matur dan ganjeng Nabi abah apa nduk kengeng nopo tobat yang niku kok kaki mati bareng iya nduk kabeh wong ya mati wong aku ayo mati kulau ajreh bak kulau wadi rapopo saiki awak mau wadi mati rapopo sok nekweswayae pengen-pengen dewe jadi rawat di nekweswaya pengen-pengen dewe ini aneng sengwes pengen Pak Lurah pun pengen Pak Lurah oh dereng batu nopo nopo nesaniki dereng pengen batu nopo nopo Pak Lurah kadang-kadang menukui pengenin dada kok sopeng ngerti ngodoh omah moro-moro pengen dan setiap kita sudah difonis mati sama Allah tinggal nunggu kapan eksekusinya makanya kematian itu a misterius problem pasti datangnya tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya saya sering gambarkan kematian itu seperti filsafat jatuhnya buah kelapa yang tidak bersama-sama ada yang masih berupa bunga namanya manggar sudah berguguran ada yang sampai jadi beluluk ceblok ada gede siti dati cengkir rontok ada gede maneh dati tekan gogrok ada gede maneh metu santene diogrok gogrok tapi ada kelopo ini sampai tahu rupanya coklat kunting kecepit blokang bajing orang tadas diogrok gogrok orang kena dintenira ceblok-ceblok sampai dipenek wagah kematian juga seperti itu ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran bahkan kadang digugurkan karena mungkin kandungan itu hasil dari pemilu perkawinan hamil dahulu rambutmu kayak rambut jagung ada yang lagi lahir langsung ditenet ditekek dihiduk-hiduk caca indek-indek wadai tas keresek bocah cilik mati lumrah remaja mati katah wong tua mati turah-turah tapi yano seh ngawet urib ya seh pantarannya sudah resi entek dia seh urib ya sudah lorong nemen diwacaknya yasin bareng seh ngelorok ya kecepit blokang dan kematian itu juga tidak ditentukan oleh takut dan berani berani tidak mempercepat takut tidak memperlambat orang kok seng kendel mati disik seng wedi mati naik keri mboten ya cah sunat wih seng kendel sunat disik seng wedi sunat keri kayak habib balyai keri sunat ya aku kayak bian buah nah ini harap-harap sarung ya eling ya modelnya aku ngomong muka-muka lali muka-muka lali mulai orang tak salami berani kok tak salami juga khawatir wong ngabuntan Allahumma sila ala muhammad kadang seng kendel maju perang ramati-mati kok malah bisa mati nih wong pirang-pirang seng wedi mati disik ngungsi ke bom mulai eneng wong wong tua ngomongi anak cong aja dati pilot cong ibu eh khawatir pas gue mibir naik kesawatkan yang ceblok mati lu kadang seng dati pilot ya wawet sampe pensiun ya orang mati-mati munu lo seng turun om bayang ke lon karo bojone mati kedengkek yang paling tergelo-gelo orang yang mati dengan tidak membawa kebaikan sampai Al-Quran menggambarkan mereka menangis merintih menghiba merauh-raauh menjerit merauh-raauh apa umpomoy sombalik nangdonyo menih lo apa 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 gombel apa umpomoy sombalik nangdonyo ini hanya satu yang akan dilakukan hanya satu yang akan dilakukan jadi jadi buatan bener bu seperti orang yang ngomong ini jadi orang yang ngomong itu tidak wakil mati biar masya Allah letra era karoan lambinis pokoknya orang sak desa tau di celatu kabeh tukang rasanya tukang muda tunda tukang fitnah tukang 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 ini mati balik balik nangdonyo jadi arwah gentayangan tidak bener andaikan dia bisa kembali ke dunia akan melakukan kebaikan akan menjadi orang baik ngapain jadi arwah gentayangan ngapain jadi sundel bolong ngapain jadi kuntilanak kurang penggawaian orang yang mati pindah alam ke alam kubur ke alam barzah gak mungkin balik nangdonyo jadi gak bener ini arwah gentayangan itu hanya permainan jin untuk menggoyahkan iman sampean lah sampean terpengaruh sampean terganggu ini malah nemen itu sampean mulai ini sama model rasa wedi menungsoi jauh lebih mulia daripada mereka bahkan lebih mulia daripada malaikat ini kita menunggu tantangan podo-podo makhluk ya Allah aku tak melayu yang dilangan oleh jadi gelu nyesel ya Allah aku nyewon balik tentunya melih gusti aku ngapain nakal aku ngapain pengajian aku ngapain aku ngapain saya rasen tapi ini Anwar Zahid aku ya budal kok rasa promosi selari serah karo yang bakal ngapain aku ngapain kancah-kancah aku kalau menurut kebal ya aku yang yang kurang pulang pulang surat pulang ini Hai aku loh saya boleh Hai titani Wesson bandwet Oh Hai dilotek gendul ketung kusti BN omakuloni ku cidok masjid azan masjid yang nganggu speaker karyobauan tetapi kupingku kopok kebunton headset Kuloma er karo masjid tapi sholat kulomba tenate jamaahkan masjid enten apa badan tangki wongetekong ngangguk gudungireng wonget Oh my erat masjid sholat eratau jamaah no masjid penggawiannya ngitungi wong budal no medjid pakai yoseng budal no medjid ini cara di doli jajannya luwong tanngare wotan ngari apa mana kate jamaah isyak karo subuh padahal isyak dan subuh itu barometer keimanan seseorang zaman le pengen roh ukuran islami sampeyan sapiro imane sampeyan sapiro kesolehani sampeyan sapiro wik ukurane le dijak ngelakoni sholat isyak karo sholat subuh kapan dijak ngelakoni sholat isyak karo subuh kok semangat selalu dikerjakan di awal waktu dan berjamaah istiqomah itu bertanda bahwa islami mantep imane kuat sholat hebat tapi le amin apa nih tapi le dijak ngelakoni sholat isyak karo subuh kok abot males waga haras harasan wio iya ono islami ya ono munafike jadi rondok islam rondok munafik pun rauh sampeci wong lio ambici awae diwe diwe halo jenengan kenek dijak ngelakoni sholat isyak karo sholat subuh semangat waras harasan semangat orang ngantil orang ngantil orang ngantil semangat jamaah isyak dan subuh itu wajah mencorong lagi seng tak ada piki wajah mencureng apa mana iki mencoreng di malam aku yakin yakin masjid wotan ngari dan sekitarnya dong mas terus dinah dukuh anegi dempul tawang sari dong mas dan sekitarnya iku masjid-masjid nek subuh aku wani yakin nangke cagai timbang wongi hah lo kane yakin nangke cagai timbang wongi woi 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 pak lura yondiluk ratau jamaah suguno mejetok hai 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 nusuh yobene luraiming gak pilihannya loh seweneng soalnya nek pilihannya kan leh duenah ya Allah bohong saygiyo ange leh kandana nih mulan itu mulan iku lo matur tenbunti-bunti ya leh adhan subuh wik tolong muadhinya itu yang muda-muda kayak gini yang suaranya lantang yang enak ya untuk menggairahkan semangat jamaah masyarakat ngunuh lo adem jure bohong bohong maka neneng goni adhan subuh yono kalimat assolatu khairum minan nah laiku sholat iku nuwe hape tinimbang lo yang ngerti laiku nek ngumandang noy assolatu khairum minan yorah penak yorah laris lambimu langsung marah laris yorah penak yorah jadi assolat kuidawa naum ndak ini maknanya sholat dawa turun ndak sholat suwe turun sedela sholat akeh turun saide di sholat 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 salaten deg naumia sak dawant-dawan sak waduk waduk'ik lebu speaker leguhnya di arte kan gini sholat kuiluwe habik timbang turu mulani ujok kaget singkru ngupada kelon meneh Tosok nekwis mati mesti gelu nyesel ya Allah dia nurep kumik mikir tunyot urep kumbi eno mo tuuuu uuuu 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 wek bong duwee kaisa ngono ta yaa pata yaa pata nah yaa pata kaisa iki ngapapa duwee kong gini dulur karo duwee abad ngerumat annaan wong karo ngerumat annaan duwee seneng ngerumat annaan mulanya pilihan no popo yang milih calon se ngegai getul nambah annaan nah lagi westina sekarang kusia Allah bismillahirrahmanirrahim alhaku muttakasur kalian dilalaikan dari Allah dilupakan dari berdikir lupa bersolawat lupa akhirat lupa ibadah apa yang membuat kalian lalai takasur akeh akeh an donyo pancanya lewis mbakas donyo itu urusannya fitnah lefitnahe donyo wik nang takasur lewis mbakas duwee seneng dati fitnah akeh seneng penting akeh seneng penting akuoleh seneng penting dati weku padahal yang dinilai Allah dari hartamu dari kekayaanmu dari duitmu itu bukan jumlahnya yang dinilai Allah bukan berapa jumlah kekayaanmu berapa banyak duitmu enggak tapi yang dinilai Allah adalah dari mana kamu mendapatkan kekayaan itu bagaimana cara kamu mendapatkan harta itu dan kau manfaatkan untuk apa duitmu itu manfaatnya yang ditakoknya yang dinilai nah nggak buntun nggak buntun uang wotan ngeri yuang besaran bereng yuang jampet yuang bareng yuang panjunan yuang 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 nih yemek yuang yuang yuk yuk estamos dan seorang penggaiden semakin berani yuk Yini memang yuk 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 mulanya kudularang iki tiba-tiba no layo kemengkaya sopasi ngomong alhaqumut layo kuwi ngandani kok wongilek dijak mikir manfaate duwe malah menghindar disuduh no manfaate harta malah menghindar contoh ya tadi zaman berpanen yunyekel duwe lumayan agak terus ada panitia pembangunan masjid ngomong ngunuhile lagek menggok nomai tanggane sampe yang gangrong omah mpuk tinggal di leo oh singguyu iku lino iku taro alahi mesti ngoreneki mesti ngoreneki meleboh manan juru kamar meneng hawa dawa turu bareng wanitianya tekano may salami lora dijawab assalamualaikum meneng waalaikum meneng sampe pengen teluh assalamualaikum bidek jumbul ya weh semua ngaku diwe yang jumbul kok padahal no kamar ya melek ya krungu malah menghindar legangono ngapusi bujui lejeri wangke ini beli dui anak eh lo dipesen cong gila eneng bapak-bapak dineo dari pae raineng ngono padahal bapak eh nunjur kamar panitianya tekano may tenat anak eh pas nunjubo ditakoni sampe panitiae cong pak eh nama cong eneng tapi aku gak dipesen kan ngomong raineng kok padahal coba dipikir apa yang dibawa panitia tadi kok map meseroh ne map yang dibawa panitia tadi tiket surga sampean digawakno tiket suargo neng omah sampean gak usah njemput gak usah marani diterno neng omah sampean diantar tiket surga itu ke rumah anda tapi anda kok malah mendele ala sakar ku sing ceramah aku kok anda malah mendele dan membeli dui memang kita itu kalau dihadapkan pada urusan dunia dan akhirat dihadapkan pada pilihan dunia dan akhirat roto-roto luweh mileh ledikon mileh akhirat karondonyo luweh mileh nyata baltuk sirunal hayatat dunia jajal misali samband di duwe satu sewo terus sampean ditawani onok santunan anak-anak yatim terus terus ambik onok tiket pertandingan sepak bola antara persibu bujonegoro melawan real madrid weh sengguyu ke merendahkan daerahmu sendiri kamu berarti merendahkan negaramu dewe harusnya bangga kamu mengerti sepak persibu itu ngalah dari real madrid sepak menirah mungkin weh kudu bangga karo daerahmu kamu harus bangga dengan daerahmu bangga dengan bujonegoro saya itu dimana-mana membawa nama bayi bujonegoro gak enggek aku sampe tekan luar negeri tekan punti-punti bujonegoro saya gak akan hilang tetep medok bujonegoroan tetep ngomong wistom meneng wkandani wk jajal sampe ning di lungo ning di petuk uang kenalannya jindegoro mesti ngomong reneng toko kenal karo pak soleh reneng soleh sapa woleh wangnya pake ngulang na talon nanti toko nge rara kenal bles mana eh saya itu ngomong terus rasa larang-larang satu sewa ngomong tanganmu rapatan di duwe sampe nyekel duwe saya ketewu terus sana pengajian ditiket no ngomong nakani pengajian ini tiket bayarnya sekete wu sing ceramah anwar jahit kan wis jaminan mutu tuh sekarang wan terus si jine ono dangdutan tiketnya ya sekete wu ayo milih pengajian tondangdutan yawes yawes aku yakin nek wu tan ngari mesti milih pengajian sing ditinggal bel tuk sirunal hayatat dunia ayo saki tak gampang nomaneh pemahamaneh dunyoki simbule bayaran nek akhirat simbule ganjaran ayo sampe ncaro dikon milih siji milih ganjaran atau milih bayaran ayo penguatan ngari sampe n seneng di duwe anak sing pinter ngolek ganjaran karun duwe anak sing pinter ngolek bayaran ayo ayo aiiiii ayo 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 seikit misalnya bu saman duyanak weto perawan ah 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 yawu yang jelas rasaku yaw縍 buhaneh buhaneh mangkak young paamaa chemistry anki saman perawan ni aw Ayyum terus di lammar bocah lanreng loro maka aduu wangteng gagah gede duur sehat atletise kuning kulitai rupamu kayak teke kecepet lawang kok gula contohnya Raku wio Hai mustahkak kecepet lawang bisa pinggirai garangan nyangan-nyangan rapopo ngonong-ngonongi bolaku KPH lo Bro oke oke kakiro lali aku dirimu Insyaallah saya mengakhirat aku ketawa megahap-megahap yang terokok ojo khawatir tak blis-blis no halo Bro enggak buntun kek kiai-kiai sing sepoh-sepoh enggak buntun ini kuduti rangkol ini gak ngineo gak kira teko gak kira gulam ngaji yung ini namun bukai kuala al-musnifu wa syarihu rahimahum Allah wa nafa'anallahu bi'alumihimah mingkat mesti mingkat hai 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 anggar Hai nge berdiri Tom biar kelihatan ben ben melebu YouTube Hai namanya siapa Ririn rumahnya mana Mbak Ririn ngelingi ngelingi Oh ngelingi sini menengke-menengke Mbak Ririn kesini sama siapa kali anak kali suami suaminya 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 yang mana Oh itu ngaputin gaya kulo silih sedilok maksudnya disilih munggah panggung giloh Mbak Ririn puterannya pintin Mbak Ririn Oh nombes setunggal ini gua puterannya ya Allah Alhamdulillah jenengan remen Dugeni pengajian remen mirengaken ceramaian warjahit Mbak Tuhan sangat sangat berarti tahu dong channel aku Ayo channel YouTube-nya Anwar Zahid namanya apa Hai Ayo kalau remen sangat kok enggak tahu dan tak kasih tahu sekarang nanti subscribe ya Anza channel Anza channel tulisannya Anza 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 singkatannya Anwar Zahid Anza channel KH Anwar Zahid selama ini kalau kalau ngeliat YouTube pakai channelnya siapa enggak pernah lihat YouTube lo kok katanya rencet seneng banget sama pengajiannya Anwar Zahid enggak pernah ngeliat YouTube dengerinya dari mana radio-radio netonggo bisa dengerinya dari mana coba Hai gini enten pengajian oleh enten pengajian Duki Tenggayang Tenggayang genduki pokoknya krumah dengan warjahit kok necelangge pinter-pinter aku nang Korea orang-orang takjak sampai berapa-apa ini makanya sarungnya bareng nomasi setel mas bulok bulu angsel lakin sarung mangga yang ngomongono mas nanya lebih kok ya ini bali ya mas-mas aja deh mas ayo kok mas hai 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 eh garwannya ini ganteng rakyat rupamu ayo mas-mas tak paringi sarung mangga tak paringi sarung mangga yang penting bukan sarungnya tapi isinya mas on-on-on ini eh titip kangen putra nih putra nih Hai kaleniki kaleniki ya tak tambahin Oke kanten setunggal ya monggo mbak eh Hai hadap sana Hai namanya siapa Erlin Erlin rumahnya mana nyuih 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 supaya Hai kejokan kuno toh erlin datang ke sini karena HP bali-bali ya Pak Anwar Dua-duanya Ya solawat, ya ngaji Ini soda akbar Solawat dan dakwah akbar Ya solawat, ya ngaji Kalau suka ngaji berarti Erlin udah sering denger pengajian Bener? Masih sekolah Udah kerja Enggak kuliah Enggak Kalau misalnya ada yang Membiayai kuliahnya gimana Lulus SMA Udah nikah? Belum Coba Erlin coba Itu ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam Kira-kira Erlin pilih yang mana? Enggak pilih Terus kriteria suami idaman Erlin itu seperti yang kayak apa sih? Coba Siapa tahu saya bisa nyariin Kayak-kayak siapa coba? Kayak Pak Anwar Allah ya Karim Udah Erlin, udah Ini nanti kasihkan Maaf Erlin yang Yang udah meninggal bapaknya apa ibunya? Bapak Bapak Masya Allah Udah berapa tahun? Dua Dua tahun Kok enggak mondok ningguanku ya? Enggak maksudnya Kan kalau di tempat Kalau di tempat saya Itu yang Semuanya free memang Tapi yang yatim kan ada fasilitas khusus Sampai dikuliahkan Coba dulu mondok di tempat saya Mungkin ya Kuliah Erlin Aku pesen Kalau nyari suami Jangan yang kayak gitu Ya paling tidak Nyari yang seperti ini Insya Allah Jaminan Rusak Terbangnya Ditabuh Ini bahaya Itu keplak Insya Allah Insya Allah Ya lebih oke Lebih keren Yang santri Tenan dong Masya Allah Jadi nanti Kalau lewat sini Aku mohon perlindungan Kepadamu Dari godaan syaitan Yang tergutuk Jangan lupa Erlin Ya Benten ini Nanti dikasihkan kakak Punya kakak? Punya Laki? Iya Saudaranya berapa? Dua Dikit mau mosak Masuk Berarti cuman Erlin sama kakak Tinggal serumah sama ibu Iya Kakaknya udah nikah? Sudah Oh sudah Tinggal Erlin ya yang belum ya Mudah-mudahan dapat jodoh yang soli Amin Sudah ini ini Erlin Kasih sama Yatim Satu Dua Tiga Empat 200 Yatim Jok Rene-Rene Yatim 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 Gelam puasa itu disiplin kesehatan berpuasalah maka kalian akan sehat disiplin hati cuma kita umat islam itu kurang di kurang di kurang rapi, kita kalah rapi sama agama lain, mohon maaf banget, sampai masuk tempat-tempat ibadah saudara kita yang beragama lain, itu bersih-bersih, wangi-wangi ayo melebu jedingi masjidmu lagi melebu kadang pesingi standar internasional pesingi dunia wal akhirat malah dibundari kapur awas telek kita ironi dong soal pendidikan kita juga kalah mohon maaf ya, kadang anaknya orang islam harus sekolah di lembaga yang bukan miliknya orang islam rumah sakit ada orang islam kalau sakit parah berobatnya ke rumah sakit yang bukan milik orang islam kita punya rumah sakit islam tapi kadang fungsinya berubah jadi rumah islam sakit pendidikan kita punya TPK, madrasa dinia tapi rata-rata nasibnya mutu walayah ya tidak bermutu ngetek nobihaya ada islam suge medit-medit bisa Allah kutil kita kurang teliti kita punya anna zofatu minal iman inna allaha yuhibu tawwabina yuhibul mutatahirin tentang kebersihan tapi kota yang paling bersih Tokyo, Singapura kota yang paling kotor yang jadi langganan banjir kita punya yang nyuap dan yang disuap sama-sama neraka tapi negara yang paling aman dari korupsi justru China karena koruptor di China dihukum mati koruptor di China disiapkan peti mati berani korupsi berani masuk peti mati lena Indonesia pejabat gak korupsi gak pantas saru nama dia wes apa-apa dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya kita punya asari kuasari koto faktu idea huma nek nyolong potong tangan ketok tangan tapi coba nek saya misalnya tanya ya dimanakah orang paling sering kehilangan sandal jawabannya loh masjid ini tukang nyolongnya ini kusta ragus harta maka dengan momentum peringatan tahun baru ini mudah-mudahan kita selalu bisa melakukan perbaikan menuju kebaikan agar meraih yang terbaik menuju kebaikan dengan pengabunan sangat sedaya kekirangan sedaya kekhilafan ini yang jepuyar se mahalul kiam ampun bubar rumien ampun bubar rumien ibu bapak tolong jangan bubar dulu sampai nanti doa supaya kabeh untuk barokah supaya kabeh binjing dan akhirat disyafaati dibelani kalau kancing nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kancing nabi dawung ini manasya sholah alaiya fakat akhtoa terigol jannah soposing lali solawat malas solawatan orang itu nanti akan lupa dan salah jalan menuju ke syurga ini pentingnya solawatan binjing kancing nabi ini aku melebus warga pertama kali yang membuka pintu syurga adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah masuk neliti-neliti suarga di cek ada aneh karena kancing nabi habis itu kancing nabi keluar lagi ngapain nyari umatnya untuk diajak masuk ke syurga dan Rasulullah enggak akan kembali masuk ke syurga sebelum seluruh umatnya yang jatah suarga melebus warga keleling kancing nabi ngulai ikin diyo wotan ngari ke orang ketok belas ini nanti sak lurah lurah ke orang ketok nanti yo wotan ngari padahal kanor wismel bukabe di pimpinan war jahit wotan ngari wotan ngari ke orang ketok nanti nguno akhirnya terus ah kising moco solawati ada cahaya di keningnya ada cahaya di keningnya yang suka solawatan di keningnya ada setempel siapa yang rajin bersolawat minimal sehari semalam seratus kali kutipat maka akan ditulis dikasih cap setempel diantara kedua keningnya terbebas dari neraka baru atun minan itu itu tanda karena kan nabi baik kutipan ngari meru solawatan sampai mahalul kiam sampai doa di ceng noli di cening suarga alhamdulillah yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati